Intro Wakil Wali Kota Jakarta Timur Uus Kuswanto menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah di Masjid Taklim Nurul Ihsan RT 01 RW 06 Keluran Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini sendiri dirangkai dengan santunan anak yatim piatu dan duafa dan tausia agama Islam yang akan disampaikan oleh Kiai Munawir Asli Ustadz Buntur Bumi, Ustadz Andi Panarosan, dan Ustadz Soleh Mahmud Dalam sambutannya Wakil Wali Kota mengatakan mengapresiasi masyarakat yang cukup antusias dalam peringatan maulid Nabi ini Menurutnya melalui peringatan maulid Nabi Muhammad ini dapat mewujudkan jalin silaturahmi antar sesama masyarakat agar lebih baik lagi Ditegaskan Wakil Wali Kota pentingnya meneladani dan mengikuti ajaran Rasulullah Pasalnya meskipun Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan Namun bagi umatnya yang haus akan syafat ini dapat menjadikan hari maulid Nabi sebagai hari pemersatu untuk kembali saling mengingatkan bagaimana Nabi Muhammad menjalani hidupnya Dirinya pun mengimbau masyarakat puluhan pondok bambu agar senantiasa menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan Mengingat saat ini sudah memasuki musim penghujan Mulid dan santunan di akal alim majista alim menurut saya ini merupakan suatu rakyat kegiatan yang menurut saya ini merupakan suatu kegiatan yang positif yang baik Untuk berbagi antar sesama dan untuk menjaga kekuat islamnya bersama di atas sama warga dan tetangga Selain juga melalui kegiatan maulid ini ya insya Allah mungkin diantar sesama tetangga bisa berpukul, bisa berkelu terahmi Sehingga dengan banyak bertemu, berkomunikasi antar sesama tetangga ya bisa lebih mukerah rasa personal Sehingga dengan demikian ya kita harapkan tidak terjadi gesekan-gesekan ataupun di perhatian yang bersama Karena dengan ada yang lebih banyak bertemu, lebih enak untuk berkomunikasi Belum lagi, sebentar lagi kita akan melaksanakan testa demokrasi, akan melaksanakan kegiatan pimpres, menegesatif Itu sangat penting terkait masalah gesekan antar warga Untuk itu dengan kegiatan seperti ini, ini merupakan salah satu kegiatan yang sangat baik untuk menjaga kebersamaan di antara warga Sehingga seperti ini insya Allah lebih banyak bertemu, lebih banyak berkomunikasi, hubungan akan lebih baik Sehingga kalau ada hal-hal yang tidak enak atau tidak pas, ada gesekan-gesekan bisa minimal ya sudah-sudah berkomunikasi Sungkan-sugan untuk terjadi hal-hal yang kurang baik gitu kan atau pertentangan di antara tetangga sesama warga Waktu beda pilihan, beda pendapat, mereka tetap akan menjaga kebersamaan Untuk tetap bersama di kerukunan di antara tetangga sekitar Keluran Pondok Bambu Dari Keluran Pondok Bambu, Tim Timur Jakarta GoID melaporkan